Berkat kerjasama gotong-royong dari masyarakat, BPPD, dari LH itu langsung menangani pohon yang menimpa rumah itu dipotong, kemudian rumah yang disangkutan juga sudah sementara dibantu tenda supaya kalau hujan tidak akan jadul. Itu tertimpa yang bagian mana ya? Oh di kepala ya, jadi ada dahan yang patah, terus rutin dia masih pengobatan ya. Ya, yang penting itu kita doakan mudah-mudahan segera pulih kembali ya. Ya, hari ini kita memberikan bantuan kepada saudara kita yang kena musibah, itu peristiwanya pada bulan Desember, 29 Desember. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini adalah sering secara tiba-tiba itu cuaca kita ini ekstrim, hujan cukup beras, diiringi dengan angin, tiba-tiba ada dahan atau ranting yang patah, yang itu perlu kisah waspadai. Kebetulan ini Mas Albertino ya, itu juga begitu ketika dia diponcing ibunya, kemudian pada saat angin, ada ranting atau dahan yang patah menimpa pada kepala. Ya, makanya pemerintah daerah sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya yang kena musibah, kita berikan bantuan yang hari ini turun, kemudian kita serahkan. Kemudian itu sedikit bisa membantu meringankan beban orang buah. Dan khususnya kepada Mas Albertino, bisa segera diberikan kesembuhan, seperti semua. Selama ini kepada LH, saya tugaskan untuk memonitor. Di kota itu pohon-pohon yang terlalu rimbun, yang rawan ketika ada angin, misalkan apakah angin peting beliung atau hujan secara mendadak diiringi dengan angin. Supaya apa? Nanti nggak sampai patah ketika ada orang lewat sehingga menimpa. Itu sudah kita lakukan.